Halo semua, marketmen disini dan kaya kembali lagi di Magne Weekly dan ini sepertinya akan jadi PTC Ultrasi Hustra here di musim ini dan sepertinya kaya gagal untuk kualifikasi PTC musim ini. Oh dan sebelumnya kita akan menggunakan battle video saja, jadi minta maaf karena saya emang lagi kebetulan, lagi di jalan, jadi saya battle-nya disitu. Kemarin turnamen ini sih cuma 3 rounder karena pesertaannya dengan cuma 7 doang. Dan ya, gitu, saya menang 2 kala 1 doang, tapi gak bisa jadi winner atau runner-up. Oke, kalau gitu kita mulai saja, di rounder 1 melawan M.H.V.C.A.V.O. dengan timnya Houndoom, ini Mega by the way, Mega Houndoom, Mewtwo-nya biasa, Tapuwewe dan Grodon. Dan saya disini pakai Togidimaru, Bronzong, Kyogre, Rekwaza. Emang wajiblah kalau Rekwaza di, gak tau yang namanya Grodon. Soalnya dia bisa negasi, just wait, wait, gak Grodon. Oke, hafiz akan read Houndoom dan Mewtwo. Saya disini akan kuali untuk Gidimaru Bronzong. Saya frustan sih mau fake out Houndoom karena takutnya si Houndoom bisa kauin Bronzong. Dan tapi, dia switch Mewtwo ke Tapuwewe ternyata. Saya udah mulai panik disini karena, Hafiz bisa aja mau pakai Overheat atau Framethrower buat kawin Bronzong saya. Dan yeh, dia Mega Evo dulu. Ini Mega Houndoom sebenarnya, underrated Mega sebenarnya. Soalnya jarang banget di VGC. Oke, fake out gagal. Dan Hafiz dark push karena takut saya switch Kyogre. Dan Bronzong kita nahan, no flints dan Trick Worm aktif. Saya sedang bagus dengan posisi ini. Karena Trick Worm bisa menyelesaikan segalanya. Saya langsung switch Bronzong ke Kyogre. Takutnya si Hafiz mungkin mau pakai Fire Move. Dan saya pengen, ini kalau gak salah saya Iron Head ke Tapuwewe. Atau Zing Zap gitu Houndoom mungkin. Entahlah, kita lihat aja. Ya, saya Zing Zap. Karena saya pikir Ele nya mau protect. Atau switch ke Grodun. Dan dia dia push ke Kyogre saya. Gak sakit. Saya shock. Ketugini baru surprisingly, bukannya Kyogre. Untungnya. Dan sini Hafiz akan switch Tapuwewe ke Grodun-nya. Saya sih, tapi enaknya mau switch to Gikry. Tapi mungkin ini belum waktunya. Saya masih akan rugi aja. Saya akhirnya Iron Head aja ke slot-nya Tapuwewe. Tapuwewe dan saya protect, kalau gak salah sini. Oke. Iya, protect. Saya protect. Karena takut Houndoomnya suara Beam. Unhead. Lumayan. Gak sakit-sakit amat. Dan Houndoom udah push sekali lagi. Membaca prediksi protect saya. Tapi saya seneng. Karena saya bisa free switch ke Rayquaza. Iya, makasih lah. Houndoom udah ngasih saya switch ke Rayquaza. Saya bisa Origin Plus dengan enak. Karena ini ke pressure. Dia Hafiz akan protect. Jadi saya ambil kesempatan ini. Kesempatan ini buat sword dance. Dengan Rayquaza. Biar Rayquaza siap-siap nge-swip next turn-nya nanti. Origin Plus. Nothing Happen. Bagian dari push 2. Dari si Rayquaza. Attack. Saya mau Mega Evo dulu sih. Saya tunggu Grow Dunia mati. Terus saya bisa Mega Evo. Dan yep. Origin Plus double hit. Dan double KO. Tapi agak susah juga di posisi ini. Karena sebenarnya. Tapu Evo-nya Hafiz itu choice curve. Dan saya bisa aja ke jebak. Oh, saya sword dance dulu. Pada sempat mentang gak ada apa-apa untuk diserang. Saya disini udah mulai ragu. Udah mau gak bisa menang lagi. Saya hanya bisa melihat aja. Si Rayquaza mati. Diterjang. Tapu EOSA Mewtwo. Kita akan Mega Evo-nya kuasa. Karena ini udah aman. Saya awal juga lupa. Hafiz itu. New turn-nya Mega. Karena saya pikir. Dia bawa 2 Mega. Oke. Dia singglim. Dia choice curve. Bener. Kita menahan. Dan dia Z-move ternyata. Shade Red Psyki dari Mewtwo. Ini pasti sakit banget. Biasanya kalau gak salah. Shade Strike ini. Karena itu justru terkuatnya Mewtwo. Lebih jago dari Shade Kick. Atau Shade Shock. Shade Red Psyki. Menuju Rayquaza ini. Overkill. Wah. Kalau dia mau tagging Q3. Saya bisa dapet. 3 post 4 Dragon Aksen. Ke. Mewtwo. Jadi si. Bronzong bisa KO-in Rayquaza dengan gampang. Dan Origin Pulse. Saya akan naikkan Gala Double. Gak akan protect di turn ini. Karena Hafiz tahu dia. Udah takut sama Rayquazanya. Dan dia tahu Rayquaza ses. Si. Saya gambling Gala Double Protect. Eh gak protect maksudnya. Dan dia Over Spear. Saya pikir dia punya Shadow Ball ternyata. Dan Bronzong kita nahan. Dan Origin Pulse close up the game. Sini palingnya wincon Hafiz sih. Dia harus double miss. Origin Pulse saya. Well. Kita akhirnya menang juga sama Hafiz sekali lagi. Kita akan lanjut ke battle kedua next day. Thanks si ada nonton. And goodbye. Terima kasih sudah menonton. Orang datang. Kanata.